Oke selamat siang ya, ini kita mau mereview orderan untuk Pak Anggi ya, terima kasih Pak Anggi di Bangka Belitung ya, jadi ini untuk Foclamp Honda CR-V Gen 4 2013 ya, dikirimkan ini tipenya H8, kita rekomendasi tipe 3 warna, saya kasih link Tokopedia, dia bilang Kok bisa kirim via non-online shop? Oke kita kasih nomor rekening, BCA dan sudah transfer berhasil di BCA, nah ini Pak Anggi di Bangka Belitung Pangkal Pinang, ya akan segera kita kirim, saya sudah terima orderan, kita bertanggung jawab untuk segera mereview, segera mensetting Agar barang juga cepat sampai, ya saya paling tidak mau menahan-nahan atau memperlambat order seperti itu, tidak ya Oke kita akan mereview, saya batuk pilek kayaknya, pilek Saya mau mereview ini adalah led tipe 3 warna, ini adalah produk dari Jungkiwenas Juragan Lampu Bohlam ini adalah bohlam 3 warna yang paling terang Kenapa saya bilang paling terang? Karena belum ada yang lebih terang dibandingkan tipe ini Spesifikasi bohlam ini juga sangat tinggi, ya bukan bohlam abal-abal, memang ada harga, ada kualitas Saya akui ada harga, ada kualitas, jadi buat Anda yang mau beli, ya memang Anda harus siapkan budgetnya Ya kalau belum sampai ya nabung dulu, daripada Anda beli yang murah-murah, yang abal-abal, kurang terang, fokus tidak benar, segala macam, ya mendingan sabar menabung Ya, apa sih spesifikasi bohlam ini yang Anda harus tahu? Bohlam ini adalah 37 watt Bohlam ini merupakan bohlam yang paling terang, belum ada lawan Kenapa sih Anda butuh bohlam 3 warna? Kenapa Anda butuh bohlam 3 warna? Karena 3 warna ini adalah untuk segala cuaca Ya, kenapa segala cuaca? Karena warna putihnya bisa dipakai untuk membantu headlamp Nah, ini warna putihnya bisa dipakai untuk membantu headlamp, penerangan di headlamp Anda Nah, ini adalah warna putih kuningnya Biasanya putih kuningnya ini 4.300 Kelvin dipakai untuk jalanan habis hujan atau jalanan basah Nah, warna kuningnya ini adalah 3.000 Kelvin dipakai pada saat hujan atau pada saat kabut Seperti itu, nah makanya kenapa bohlam ini saya sebut sebagai bohlam segala cuaca Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah all weather, segala cuaca segala musim Ya, bisa putih, putihnya ini adalah 6.000 Kelvin Putih kuningnya ini adalah 4.300 Kelvin dan kuningnya ini adalah 3.000 Kelvin Bohlam ini adalah real 37 watt diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter Ya, jadi bukan berdasarkan tulisan-tulisan atau deskripsi belaka Ya, jadi bohlam ini adalah real 37 watt Ya, kenapa sih kok hujan pakainya adalah 3.000 Kelvin, kabut kok pakainya 3.000 Kelvin Ya, karena udah hukum alam spektrum cahayanya 3.000 Kelvin ya bisa menembus uap air yang ada di udara Seperti itu, nah makanya kenapa 3.000 Kelvin bagus untuk segala cuaca atau kondisi cuaca buruk Ya, seperti itu Nah, ini putihnya adalah 6.000 Kelvin Putih kuningnya 4.300 Kelvin dan kuningnya adalah 3.000 Kelvin Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah warnanya Hanya dengan on-off saklar lampu fog lamp mobil Anda Ya, kalau mobil Anda masih mobil zaman dulu Saklar fog lampnya pakai tombol on-off ya Anda nyalakan pertama kali warna putih Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi putih kuning Anda matikan, Anda nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi kuning Kalau mobil baru kan dicincin Ya, dituas sebelah kanan di bagian cincin Ya, Anda on-kan, off-kan, on-kan dia akan berubah modenya Simple, mudah, dan plug and play Banyak orang yang nggak paham juga Apa arti PNP, apa arti plug and play Ya, artinya adalah tinggal colok soket aja Selesai Tanpa perlu ada Anda Pasang kabel-kabel tambahan Jumper-jumper kabel tambahan Kupas-kupas kabel tambahan Tidak ada Semua adalah soket tinggal PNP Ya, tidak merusak Kabel-kabel bawaan mobil Semua plug and play Original Ya, Anda harus tahu apa sih Bagusnya dari bohlam ini Satu, bohlam ini Real tadi adalah 37 watt Diukur pakai yang namanya adalah wattmeter Ya, saya tidak perlu menunjukkan wattmeternya berapa Tetapi sudah ada review yang menggunakan alat di video-video saya sebelumnya Ini adalah 37 watt Ya, 37 watt dan dia real Syarat kedua, bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop Bohlam ini tidak ngedrop saya jamin Kenapa sih banyak bohlam ngedrop di pasaran Karena kepanasan atau overheat Ya, kalau panas itu ngedrop Pasti kenapa Kenapa sih light ini bisa panas Karena ya lampu light ini menghasilkan panas Makanya di sini ada yang namanya heatsink Ada yang namanya kipas Nah, di sini adalah kipas Kipas ini adalah berfungsi untuk meniup angin Keluar dari celah-celah heatsink ini Jadi supaya light ini dingin Dan dia bisa stabil Ya, dijamin light ini tidak ngedrop Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah Harus bisa adjustable Bohlam ini harus bisa adjustable diputar 360 derajat Tarik maju dan didorong mundur Jadi bohlam ini bisa ditarik maju dan didorong mundur Ya, nah Tujuan dari putar adalah apa Banyak orang yang tidak paham Tujuan untuk diputar untuk apaan ya bos ya Nah, kalau Anda sudah nyimak video saya Mestinya Anda paham Di sini adalah ada chip putih dan ada chip kuning Chip putih saat ini posisinya di bawah Dan chip kuning posisinya di atas Saya tidak tahu di kamera terlihat dengan jelas atau tidak Tetapi ini menunjukkan bahwa ada warna yang berbeda Satu muda, satu lebih ke kuning Ya, jadi intinya ada dua buah chip Nah, Anda bisa menaruh chip ini begini Atau ini begini Posisinya berbeda Ya, Anda bisa lihat Ya, saya tidak tahu terlihat dengan jelas tidak Nah, ini bisa begini atau Anda bisa taruh begini Nah, ini ada perbedaan di output sinar Di titik fokusnya berbeda Anda mau menaruh sinar kuningnya lebih jauh Atau sinar putihnya lebih jauh dengan Anda diputar Makanya LED ini speknya sangat bagus Adjustable Bisa diputar Ya, nah Apa sih tujuan ditarik maju dan didorong mundur Tujuannya adalah untuk memfokuskan sinar Supaya sinarnya lebih dekat ke bumper mobil Anda Atau agak lebih jauh Itu bisa dari tarik maju atau didorong mundur Ya, seperti itu Makanya syarat adjustable ini terpenuhi Soal bayangan gelap pun kecil Ya, tidak besar Makin kecil bayangan gelap makin bagus Saya sudah tidak perlu buktikan Pokoknya intinya saya bilang bayangan gelap LED ini kecil Bola lamp ini juga tidak storing Dan Anda tahu sendiri Honda itu sangat peka terhadap yang namanya Kelistrikan sensor-sensor Nah, ini tidak mengganggu sensor-sensor mobil Anda Jangan sampai Anda pasang lampu LED Engine check nyala Ini itu ya meribetkan Anda lah Saya tidak mau Meribetkan calon pembeli saya Jadi pokoknya tinggal pasang Selesai tinggal pakai Ya, tidak storing Pendinginan, teknologi pendinginan juga sangat maju Ini double cooper PCB Philip Osram single cooper Ini double cooper Nah, yang perlu diperhatikan lagi Banyak orang sudah memasang lampu fog lamp Kok fog lamp saya jadi ngembun Nah, ngembunnya lampu fog lamp itu Berakibat dari Anda pemasangan LED LED-nya yang tidak baik Kenapa? Karena Banyak LED yang sebelah sisi-sininya bolong Nah, kalau LED yang sisi-sininya bolong Artinya Air atau udara bisa masuk Air atau udara di luar bisa masuk Kenapa bisa masuk? Karena Terdapat Koneksi udara Jadi ngembun Ya, contohnya seperti ini nih Saya tunjukkan Nah, janganlah Anda beli LED yang seperti ini Kalau di sini ada lubang Artinya Di sini bisa masuk air Atau bisa masuk udara Ya Nah, kenapa Tidak boleh ada lubang di sini? Nah, sedangkan LED yang saya jual Tidak ada lubang Ya, jadi tidak ada hubungan Antara bagian luar Dengan bagian dalam Jadi benar-benar Terputus Ini di sini Ini mah di dalam Nah, sedangkan kalau ini ada lubang Bagian yang di dalam ruangan rumah lampu Dengan di luar rumah lampu Bisa terkoneksi Dari mana? Dari belakang ini Karena ini tembus nih Ke belakang nih Anda intip Jadi kalau Anda Cuci steam Atau Anda nerobos banjir Nah, ini air bisa masuk dari sini Dan Rumah fog lamp Anda bisa berdebu Kenapa bisa berdebu? Karena ini kan kipas angin Kipas angin kan berputar Dan nyup Nyup itu nih ya Dia keluar dari sini Anginnya Jadi Partikel-partikel debu Bisa masuk ke dalam rumah fog lamp Anda Nah, kita demokan langsung ya Di rumah fog lampnya Jadi kalau Anda membeli lamp ini Ini tidak ada hubungan udara Antara bagian yang di dalam rumah fog lamp Dengan di luar rumah fog lamp Contohnya seperti ini Ya, ini kan dipasang nih Nah, ini dipasang Ya Lampu yang di bagian di luar sini Dengan yang di bagian di dalam Itu tidak ada hubungan udara sama sekali Kipas angin meniup Dia akan keluar dari celah-celah Hitsing sini Jadi tidak Angin tidak bisa masuk Beda dengan led yang seperti ini Ini dipasang Angin ada aliran masuk ke dalam Ya, kalau masuk ke dalam Artinya adalah Terdapat sirkulasi Atau Angin bisa masuk Jadi menyebabkan Debu masuk ke dalam Air juga bisa masuk uap air Makanya bisa mengembut Ya, seperti itu Nah, makanya Anda Jangan sampai salah pilih Ya, led yang terbaik Adalah ada Syarat bolang bagusnya Dan spesifikasinya Oke, ya Cukup reviewnya Jadi ini adalah Bolang 3 warna Yang paling terang Untuk kali ini di order Untuk Honda CR-V 2013 Gen 4 Bisa juga untuk Mobil Honda lainnya Ya, silahkan di order Jika berminat Anda bisa WhatsApp saya Di 0898 269 3838 Bukalapak Tokopedia Shopee Atau Lazada Anda bisa order Nanti saya akan Berikan linknya Merek dari Bohlam ini Apa? Merek dari Bohlam ini Adalah Jungkiwenas Juragan Lampu Ya, Anda akan Berdapatkan kardus Seperti ini Di sini terdapat Logo Emboss Jungkiwenas Oke Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati